Assalamualaikum, setelah kerjasamanya dengan Huawei bisa dibilang sukses besar dan baru-baru ini bekerjasama dengan Sharp, Leica kini akhirnya merilis sebuah smartphone atas nama brandnya sendiri. Yap, smartphone tersebut diberi nama Leica Leitspon One. Debut Leica di kancah smartphone ini dimulai lebih dulu di pasar Jepang. Gak tanggung-tanggung, gak hanya kuat di branding, Leica Leitspon One juga hadir dengan spesifikasi yang benar-benar mentereng. Bahkan kesan mewah dan premium yang sesuai dengan brand Leica itu sendiri sudah nampak pada garis besar desainnya. Leica Leitspon One mengusung bahan kaca dengan finishing buram di bagian belakangnya. Modul kameranya berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang besar dan ditempatkan simetris di bagian tengah atas. Terdapat pula branding Leica yang ditempatkan di bagian sudut. Menariknya bagian frame atas dan bawahnya dibuat rata dengan sudut melengkung khas menyerupai kamera-kamera Leica. Bahkan frame berbahan aluminium ini memiliki garis-garis sederhana di bagian sisi kanan kirinya untuk menambah grip saat dipegang sekaligus meningkatkan nilai estetiknya. Di bagian depan pun, Leica Leitspon One juga nampak premium berkat menampilkan layar kerf di sisi kanan kirinya. Bezel atas dan bawahnya cukup simetris berkat penempatan kamera depan pada sebuah lubang kecil di sudut atas. Spesifikasinya pun juga nggak main-main. Leica Leitspon One memiliki luas layar mencapai 6,6 inci dengan panel layar berjenis Pro Exo OLED buatan Sharp. Selain telah beresolusi WUX GA+, layar ini juga telah mendukung refresh rate mencapai 120Hz yang telah di-upscale hingga 240Hz. Sensor sidik jari pun ada di dalamnya. Kamera tentu saja menjadi bagian yang paling disorot pada smartphone ini. Meski begitu, Leica Leitspon One enggan muluk-muluk dengan hanya menyematkan dua kamera belakang saja. Namun di atas kertas, hardware kamera dari Leica Leitspon One cukup menjanjikan. Meski kamera utamanya hanya beresolusi 20MP f1.9 PDAF, namun kamera ini punya ukuran sensor yang super besar mencapai 1 inci. Jauh lebih besar dari kebanyakan kamera smartphone high-end saat ini. Sayang sekali kamera kedua hanya 3D top camera dan tak ada kamera dengan lensa ultrawide maupun telephoto. Sedangkan di depan terdapat kamera tunggal beresolusi 12,6MP. Tentu kamera ini telah dituning langsung oleh Leica itu sendiri. Menarik tentunya menantikan hasil foto dari smartphone ini. Leica Leitspon One juga memiliki dapur pacu yang menterek. Smartphone ini telah diotaki oleh prosesor paling kencang besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 888, yang tentunya telah mendukung konektifitas 5G. Dibekali dengan RAM yang lega berkapasitas 12GB serta internal 256GB berjenis UFS 3.1 lengkap dengan slot untuk microSD. Leica Leitspon One dibekali pula dengan baterai yang cukup besar berkapasitas 5000 mAh, yang telah mendukung teknologi fast charging yang sayang besaran dayanya masih belum diungkat. Telah memiliki sertifikat IP68, serta telah dibekali pula dengan NFC. Menariknya, meski punya branding Leica, Leica Leitspon One masih memiliki banner harga yang cukup wajar. Yap, smartphone ini bakal dijual dengan harga 187.920 yen, atau jika dirupiahkan mencapai 24,6 juta rupiah. Dan saat ini hanya tersedia adisi softbank saja. Belum diketahui pula apakah smartphone ini juga akan turut dihajirkan secara global atau tidak. Kita tunggu saja. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Leica Leitspon One ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afib Amin dan Wassalamualaikum.